hai 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 oh ya guys saya lupa kalau mau live on bit sekarang jam 9.42 ini juga baru keluar sih lagi posisinya di dekat dapur kecet seperti biasa pagi-pagi nyariin drabur kecet nih nol grep kojeknya juga masih nol juga belum ada yang pecah ya kita tunggu di sini sekarang udah ngasih tahu jamnya ya ini saldo juga abis tinggal 30.000 atau dapat apa enggak kalau enggak dapat kita top up nanti saya kemarin di sini enggak dikasih di sini tuh sampai jam 10 lah lah nggak dikasih enggak tahu kalau hari ini ya kita coba dulu aja jam 10.17 belum ada pergerakan kita top up aja dan kayaknya enggak ada yang nyantul loh kita lihat-lihat driver yang ngetem di sebelah sana juga enggak ada pergerakan juga oke dah kita top up aja ya barangkali dikasih orderan kita top up bro enggak tahu nih pecah jam berapa kira-kira ya anyep banget orderan ya aku tadi pagi udah keluar lu keluar rumah itu tuh enggak dikasih orderan di 130 anyepnya anyepnya hehehe jam berapa nih jam 1026 jam berapa ini jam berapa ini jam berapa ini live mil 1130 pecah 70 meter live mil Hai pernah nyalur sekali ini berarti dua kali ini nyalur sudah sampai hai 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 grab nih mbak waduh dobel Oh sama restunya disini itu saya mbak dua-duanya nah dua-duanya satu ke jalan Pramuka yang kedua ke kembaran ini tunai ini non-tunai yui kita pick up guys dua-duanya udah siap nih yang bermana dulu nih jangan sampai ketuker nih satu Risto soalnya yang 87687 berarti yang yudistina tuh yang 24 berarti yang banyak dulu guys Oke ini berapa kakm 4 menit 1,3 km ya gas udah dirimah ya kita selesaikan pengantaran yang kedua nih enam menit 2 km ya ke kembaran oke udah diterima sama customernya tagi tunai nya tadi 21 ya terselesaikan versinya 12.000 dua-duanya yang 12.000 ya kirim masukkan kirim masukkan kirim masukkan enggak mau deh kirim masukkan enggak maunya hei kenapa tuh dipincet lima kali baru mau nih sinyalnya kalau ini bro bro wah telekomsel gimana nih hmm waktu tunggunya dari pertama on-beat tadi keluar rumah itu jam 9.40 ya dan nyantrolnya jam 11.11.30 berarti butuh waktu hampir dua jam untuk pecah kira-kira butuh kira-kira tembus berapa trip gitu ya hari ini kita saksikan aja hari ini tembus lima atau enggak saya enggak enggak tinggi-tinggi guys lima aja mau bilang 10 kok kayaknya berat gitu ya orderannya kayak susah ini oke ini udah duhur kalian ke arah kota dan mampir ke masjid atau SPBU ya oke ini sekarang jam 12.34 ya jam 12.34 ini tadi saya lihat ada yang pulang sekolah ya enggak tahu ya sekolahan mana ini sinyalnya ya Allah baru dapet satu orderan ya dua teman double order sih ya enggak ada uangnya 12.000 coba kita ke sekolahan sana coba ya kita cek apakah anak sekolah udah pulang apa belum cek 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 ini belum ini SP2 SP1 kita cek apakah udah pulang apa belum oke belum juga yaudah kita otem SP1 aja deh kemana lagi hehehe nyantol food kedai santai waktunya bubaran sekolah malah nyantolnya food ya jalan pangeran bumi dirjo kawadusan yakin tuman 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 grip kayak gini terus ya dibikin kayak gini ya dobel 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 kayak gitu ya kerum si garu yang kedua ya kembaran ini si garu oh beneran tau kembaran roket chicken show di bikin satu arah padahal seharusnya lewat sini kalau kembaran bikin kayak gini oke grab grab manut ya oke grab grab manut ya kita pihabis itu rame banget lagi anak lagi sekolah ya anak lagi pulang sekolah tuh rame banget padahal nyantol semua kayaknya gojek-gojek ya oke kita ambil ke resto yang kedua guys ya deket tapi lupa gak saya kasih tau berapa kaim ini ramu merah belok kiri udah sampai roket chicken grab mbak udah jadi 05 oke kita hantarkan yang pertama dulu kedai santai dulu ya berapa kaim guys 5 menit 1,7 km eh kamut dusan 33 200 langsung ke pengantaran kedua nih 7 menit 2,1 kg ini hampir sampai tinggal 2 menit 820 meter tinggal belok kiri ya oke tadi kita gitunai 55 kita selesaikan 12.400 ya total dua-duanya loh ya km nya km nya total km ya ini 4,21 nih tercatat disini kalau yang awal tadi 12.000 pas itu 3,11 km pokoknya ngikut aplikasi ya kemarin aja saya dikasih double order itu Rp10.000 guys double order dua kali Rp10.000 ya Allah lagi sepi sepinya orderan dikasih double order dua kali mantap emang Grab wah ini Grab lagi butuh uang apa gimana nih ngasih double order terus nih aduh kemarin udah dua kali hari ini berapa kali double ordernya kita balik lagi ya masuklah wahayana sekolah masuknya masuklah jam 1.50 alhamdulillah pecah coy momoyo ini guys momoyo guys sorry tadi lampu merah saya parkir dulu oke ini tuh saya baru bertamanya dulu sini guys mau nganturnya ke kembaran lagi nih dulu perumahan yang tadi ya bukan di depannya kayaknya ini alam residen bunga alam residen oh depannya oh beneran tuh tadi disini sekarang disini kita tunggu lagi di proses makanannya makanan apa es ya gak tau udah udah jadi kita pick up eh informasi jam gak saya kasih tau ya ini hampir jam 3 nih sebentar pengantarannya dulu 8 menit 2,9 km jamnya jam jam 2.47 hampir jam 3 guys gas udah sampai perumahnya tinggal nyari rumahnya rumahnya udah diterima guys lagi tunanya tadi tuh 39,340 alhamdulillah josh gandosh tip seribu ya jadi 33 nih penghasilan nih ha ha 33 ribu ini jam 3 pulang dulu makan nanti lanjut lagi padahal sih udah lama loh di kebumen gak ada yang namanya double order ya sekarang malah dihajar double order terus ya 1 jam kemudian oke jam 16.27 guys kepunjulan nih istirahatnya on tapi gak ini gak bisa nyantol soalnya disini gak ada orderan ya disuruh istirahat sudah Honda sudah onbeat 10 jam suruh istirahat ya kita mau keluar meskipun disuruh istirahat josh terangkat seperti biasa jam 16.38 di depan ada orang yang jualan bendera mau agustus ya oke kita tunggu aja kayaknya gak bakal nyantol udah pesimis soalnya ini udah dikasih anyep nih sama grab nih kalau udah dari awal susah itu kayaknya bakal susah gitu 5 paling tembusnya paling 7 atau berapa ya oleh matriwa cuma 33 double double padahal kalau normal ya 5 trip itu ini bisa sampai 40 paling gak ya 40 atau 50 gitu alhamdulillah ini gojeknya bunyi pak food oh iya food ya alhamdulillah jadi akun food semoga aja apa nih bro bisa bisa di saat langsung gak pencet sudah sampai restu ya kita matiin dulu grabnya bagnya yang dimatiin guys sekarang tengah muktisari kebumen ya sekarang tengah muktisari kebumen 12.000 pendapatan saya gak begitu hafal guys saya lihat map aja oh disana bro oke jalan kejayan deket apa namanya rumah sakit Sudirman serut itu ada gojek juga disana malah grabnya ikut bunyi pas nungguin sate ayam tia putih ke hutan aja grab tapi deket ini belum pernah nyantul ini ya guys jadi kita ambil grabnya aja dulu aja sebenarnya deket banget pengantaran kalau pisah kan nunggunya lama tuh tuh sini deket depannya jadi baru nih apa ya tulisannya bintang tekstil bumirco konfirmasi dulu ya lupa iya gojeknya cucuk nanang ring apa ya kamu taman winang ngun bintang tekstil yang liwat ya kayaknya bisa urung paling suwi banget bisa iyalah anu ngantri anak gojek sederung 3 menit 1,3 km kita ambil gojeknya guys ini udah sampai ngapain ya tadi gak saya ambil sekalian siapa tau udah jadi ya udah lah gak apa-apa deket doang balik lagi ke gojeknya gojeknya gak usah diaktifin dulu kanal g Oke paketnya ditaruh di depan rumah guys paket ya makanan paket gak sih ini riwayat sih udah gak pernah nantar juga saya panik sih tadi ya makanya enggak bisa ke angkut dua-duanya harusnya tadi dibawa dua-duanya udah gak balik-balik bayang topik panik topik padahal saya udah dikeplokin tuh sama tukang parkirnya bisa Mas udah jadi Mas pokok pokok Mas udah jadi mas juga malah aku lanjut tuh tak kirain cuman nyapa tak kirain cuman nyapa ternyata dia itu ngasih tahu kalau pisahnya udah jadi gitu ayah apa ya seneng nih aku memasukkan gofood nih buka aja jadi gofood ya biar kita nanti nariknya itu grab put juga gojek pun juga enak santai kita yuk balik ke kota lagi 2400 nih bersihnya berapa km lupa gak saya kasih tahu kita balik dulu kameranya nih guys 5,62 kilometer ya gofoodnya tadi 2400 bersihnya girepnya deket tadi 7201,3 kilometer tadi kan udah saya sebutin kita ke masjid dulu ya udah ada maghrib jam 5.47 lagas ke masjid biasanya aja hehehe kalau tadi masih di pinggiran kayaknya bakal ke masjid yang di pinggiran sana guys udah di daerah kota ya udah lah sana aja bumi rejo aja lompat ke penutup Oke untuk hari ini saya nggak mau bercerita panjang nggak menghitung penghasilannya jadi saya lebih ke ngasih tahu kalian nih gojeknya tadi karena saya tahan maksudnya saya setel gofood doang dan nggak mau nambah ya jadi cuman satu kalau grabnya nambah satu doang ini grabnya dapet 7 trip ya 7 trip itu uangnya cuman 47 guys karena dapet double ordernya dua ya seperti itu sepuluh banget ya girep ya 7 padahal kalau 7 yang sebelumnya ini 10 ya ini 7 nih hampir 80 ribu padahal ya ini ya 79 ya ini malah 7 trip cuman segini ya ya Allah tak kasih tahu lagi ya dari kemarin nih ini parah lagi ini double order 10400 double order 10200 baru ini enggak double malemnya cuma 19000 udah nggak mau nambah lagi padahal saya pulang juga sama tetap jam 9 ordernya emang lagi tipis banget nget-nget-nget banget iya yang akun sini sih memang agak kenceng ya bisa dapet 87 gitu ya kalau yang hari ini loh tapi punya saya dapet lima dan double order kayak gini itu udah dihitung sama grab dapet lima guys tapi kan enggak ada uangnya cuma dua puluh sembilan ribu kan deh ya dan ini juga 7 trip cuman 47 ditambah gojeknya tadi satu dua belas ribu jadi ya dapet lima puluh berapa gitu ya 59 ya udah nggak usah fokus penghasilan wow baru berjalan sekitaran dua minggu saya merasakan wow kalau lagi sepi-sepi banget 50.000 itu udah pendapatan yang paling aman disini guys wow saya semakin pengen gacorin gojeknya jadi pengen gacorin food terutama ya jadi nanti kalau gojek foodnya gacor saya tetap nggak nggak ninggalin grab gitu jadi grabnya juga tetep on gojek tetep on grab food gitu loh maksudnya kalau melihat cara on feed saya akan saya masih terbawa cara on feed yang di Jogja ya jadi cara on feednya cuman pindah-pindah lokasi saya juga irit bensin kan saya nggak mau kayak oh di sana lagi ada anak sekolah pulang saya harus kesana usaha enggak saya cuma pulang anak sekolah cuman di sekitaran SMA1 SMP1 SMA SMP3 dah itu itu cuman satu komplek ya saya nggak kemana-mana tapi kalau kalian tahu orang sini yang asli grab sini itu ngerilis keliling kota misal pagi muter karangsari nggak dapet ke daerah kuto apa namanya kutasari nanti nggak dapet nanti muter lagi kemana gitu ya Hai sampai ke stasiun ketaman-taman Taman Winangun Nah gitu muter-muter terus terus putnya nanti kalau di daerah mikir nggak dapet nanti lagi ke mix juga dapet lagi kemana ini muter gitu terus dan mereka enggak bener-bener pokoknya yang penting dapet orderan gitu sedangkan saya kan enggak saya lebih ke ngetem disini ngetem udah nggak nyandol saya tahan berapa jam pindah gitu kan Wow sih jadi saya diceritain tapi kepikir bahkan tadi nih saya ketemu temen dia dapet enam tapi enggak ada double ordernya ya uangnya tuh sama kayak saya sekitar lima puluhan empat puluh berapa gitu pendek-pendek soalnya dia onnya pagi jam 6 dan pulang tadi jam 9 sama kayak saya jam 9 lebih lah setengah 10 dia muter-muter kayak gitu tuh untungnya pakai bid ya Aduh dan memang kalau lagi kencang itu bisa sampai 10 11 tuh bisa Hai baik kalau lagi anyep itu uang 50 ribu sudah bagus-bagusnya itu Hai makanya kemudian Hai ada yang komen juga bang cerita kemudian nantinya kalau udah punya riwayat banyak prosesnya berapa lama sepertinya nih Bang satu bulan udah cukup tuh punya riwayat disini tapi satu hal orderannya tipis Hai jadi meskipun kita punya riwayat banyak tapi ketika orderannya enggak sebanyak enggak semelimpah yang kita kira Hai ya kita dapetin juga cuma segitu-segitu aja gitu kan Hai Hai jadi jalan keluarnya kalau bisa gacor dua-duanya nih gojek grab nih jadi misalnya grab grabnya nanti lima gitu ya gojeknya bisa 10 misalnya kayak gitu atau sebaliknya kalau gojek kan kalau gacor stabil ya kalau harapan saya ini saya coba saya style food doang selama satu bulan lah ya nanti kita lihat hasilnya berhasil atau enggak gitu ya saya bakal tetap update kalian dan tentu grabnya enggak saya lepas saya tetap keluar pagi seperti biasa saya tadi pagi keluar guys Hai amin jam anak sekolah berangkat jam 6 lebih 16 saya keluar enggak ngantor tapi saya akan kemudian enggak seperti yang saya ceritakan dan dikal orang sini tuh muter muter-muter nyari-nyari gitu kalau aku enggak pusatnya disitu ngetem disitu sampai jam 7 nggak dapet udah pulang gitu dan kalau dilihat hasilnya itu pendapatannya nggak jauh beda sama yang muter-muter itu loh ya mungkin bedanya kalau di total sampai bulanan mungkin beda karena mereka juga ya riwayatnya lebih kuat kan dan itu tadi apa namanya Hai karena muter-muter tadi kalau kebetulan disana pasti tempat muternya ada orderan dan saya yang makan disini nggak ada orderan kan bisa jadi bisa banyak dia gitu tapi ketika sana zon ya sana boros bensin kalau saya tetap aman gitu bensinnya kan enggak gelong gitu ya mungkin udah enggak ada yang perlu saya ceritakan lagi biar enggak terlalu banyak Terima kasih sudah menonton video saya lihat aja terus apakah bagaimana selanjutnya saya bisa gacor atau tidak gojeknya juga saya bakal terapi Amin lihat aja salam semangat ya salam semangat ya hai hai hai